Intro Kepala Bank Indonesia Perwakilan Riau, Panji Ahmad, meyakini Provinsi Riau dapat menjaga stabilitas ekonomi jelang akhir tahun. Hal ini didorong dengan adanya Pesta Demokrasi Serentak Pilkada. Konsumsi rumah tangga di Provinsi Riau dinilai Bank Indonesia masih sangat baik yang menjaga daya beli tetap tinggi di Provinsi Riau. Kemudian ditambah dengan investasi yang masuk di Provinsi Riau sangat baik di tahun 2024 hingga triwulan 3. Tercatat, lebih 50 triliun investasi masuk ke Riau. Hal ini turut menjaga pertumbuhan ekonomi Riau. Terkait persiapan akhir tahun, Bank Indonesia bersama tim pengendali inflasi daerah terus menjaga ketersediaan bahan pokok agar tetap terjangkau di masyarakat. Investasi tadi kita lumayan bagus ya, nomor 6 senasional 51 triliun. Dan sesumatera tadi saya tengok nomor 2. Pak, di akhir tahun kan masih akan ada momen Natal dan Tahun Baru. Nah bagaimana Pak upaya untuk menjaga inflasi tadi Pak, biar jangan dia lagi justru lost control Pak? Nah survei membuktikan, biasanya menjelang akhir tahun itu kan kebutuhan akan beras, cabai, kemudian daging akan cukup banyak. Nah kita berharap panennya tetap bagus, para petani tetap menjaga produksinya. Kita berharap juga supply dari beras, kemudian cabai juga tetap lancar sehingga bisa terkendali. Tentunya kebutuhan ini bisa dipenuhi, tidak bisa dari triw sendiri. Jadi beras kan kita paling maksimal bisa penuhi 40 persen ya, cabai 20 persen itu harus lebih dari daerah setempat dengan kerjasama antar daerah. Jelah akhir tahun, Bank Indonesia meyakini dengan menjaga hasil produksi dalam riau dan kerjasama dengan provinsi tetangga atau daerah penghasil, inflasi akan dapat dijaga sesuai target. Hermansyah melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!